Transcilocon FC dan Persisolo di sebut-sebut tengah mendekati Marco Simic, mantan striker Persija Jakarta. Kedua klub ini memang dikenal sangat agresif mencari pemain berkualitas menjelang berkulirnya Liga 1 2022 ini. Sebelumnya, Marco Simic mengumumkan dirinya keluar dari Persija lewat akun Instagramnya. Dengan berat hati, saya harus mengumumkan bahwa saya telah mengakhiri kontrak saya secara sepihak dengan Persija Jakarta. Tulis Marco Simic seperti dikutip dari superball.id dari Instagramnya selasa 26 April 2022. Bagi Simic, mendapatkan klub baru tidaklah sulit, terlebih jika melihat performa dirinya dengan Persija sejak 2018 lalu. Dilansir dari transfer market, Simic telah bermain 91 kali bersama Persija Jakarta dengan torehan 61 gol. Musim lalu, Simic mampu membuat 14 gol dan menjadi top skor di Persija Jakarta. Dengan alasan itulah, tidak heran dua klub promosi tengah mendekati Marco Simic. Direktur PT Persis Solo Saestu, Kaisang Pengarap mengaku berminat pada Marco Simic. Menurutnya, bakal ada empat pemain asing baru di Persis Solo. Ya, nanti kami ada empat pemain asing, kata Kaisang Pengarap saat ditanya Bolaspo.com 29 Maret 2022. Ya tidak apa-apa, itu hanya rumor. Imbuhnya. Kaisang menambahkan, jika Marco Simic mau bergabung ke Persis, maka kesempatan akan terbuka lebar. Kalau Simic mau, ya tidak apa-apa, siapapun kami terbuka buat semua. Persaingan Persis Solo, Rans Cilogon FC juga tertarik pada Marco Simic. Chairman Rans Cilogon FC, Rafi Ahmad mengaku pernah menjalin komunikasi dengan Simic lewat video call. Waktu itu ngobrol juga dengan Simic, ujar Rafi Ahmad kepada awak media termasuk Bolaspo.com 12 April 2022. Meski sudah melakukan komunikasi, Rafi Ahmad belum membicarakan masalah kontrak dengan Marco Simic. Tetapi waktu itu ngobrol dia mau pulang. Dia bilang mau istirahat dulu, katanya. Tetapi belum ada pembicaraan apa-apa lagi. Imbuh Rafi. Meski sudah memutus kontrak dengan Persija Jakarta, Marco Simic saat ini tengah bersengketa. Simic mengatakan bahwa Persija Jakarta tidak membayar gajinya selama satu musim. Tetapi kabar tersebut dibantah oleh manajemen Persija Jakarta. Lalu bagaimana dengan PSM Makassar? Hingga saat ini PSM Makassar belum mengumumkan satupun pemain anyar yang direkrut. Padahal dalam waktu dekat, PSM Makassar akan mengikuti turnamen internasional yakni AFC Cup di Malaysia. Manajemen PSM Makassar berdalih, mereka tetap bergerak meski tidak seheboh dengan klub lainnya. Manajemen menyerahkan sepenuhnya perekrutan pemain pada pelatih baru PSM Makassar, Bernando Tavers. Akan tetapi hingga kini, rencana kedatangan pelatih berkebangsaan Portugal tersebut juga tak kunjung jelas. Mengenai Marco Simic yang jadi rebutan tim-tim kaya, Direktur Utama PSM Makassar, Bunda Fri Afrudin mengatakan tidak pernah melakukan pembicaraan dengan Simic. Tidak ada pembicaraan. Katanya dengan singkat saat ditemui pada Minggu 26 April 2022. Apalagi di putaran kedua Liga 1, pemain nomor punggung sembilan ini terpinggirkan. Lebih banyak menghiasi bangku cadangan. Padahal Simic terbilang tampil baik musim lalu. Koleksi 14 gol dan 1 asis dari 27 penampilan. Sedangkan Matthias Conti dirumorkan ke PSM tak lama setelah Liga berakhir. Pemain asal Argentina ini saat ini berkostum Deportivo Arminio. Bagi dia sepak bola Indonesia bukanlah hal baru. Dia pernah perkuat Borneo FC. Penampilannya pun cukup impresif. Torehan 22 gol dan 8 asis dari 40 penampilannya. Rans Jelogan FC tidak mau kalah setan dari dua tim promosi lainnya dalam persiapan menyambut Liga 1 musim 2022-2023. Selama Ramadan, The Prestige Unicorn julukan Rans Jelogan FC telah berlatih dua pekan. Kemarin sore menjadi sesi latihan terakhir sebelum libur Ido Fitri. Rencananya para pemain kembali berlatih pada 7 Mei. Pelatih Rans Jelogan FC, Rahmat Darmawan menuturkan banyak program yang akan dijalani para pemain setelah libur lebaran. Salah satunya training center di Yogyakarta. Program itu digelar pada 23 Mei hingga 12 Juni. Program itu akan kami maksimalkan untuk tim building. Terang pelatih yang akrab di Sapa RD tersebut di training ground Indolmik Arena, kebupaten Tangerang kemarin sore. RD juga menambahkan, pemesatan latihan di Yogyakarta juga akan dimaksimalkan untuk menggelar pertandingan uji coba melawan tim C-Level. Rencananya selain Rans Jelogan FC, ada tiga tim Liga 1 lain yang juga bakal TC di kota pelajar tersebut. Terima kasih telah menonton!